Intro Namaku Nonon Pengalamanku ini terjadi beberapa tahun yang lalu Dimana saat itu aku sedang bertugas keluar kota Tepatnya salah satu pulau di Indonesia yaitu Kalimantan Hari itu aku dan beberapa staff di kantorku berangkat menuju Kalimantan Menggunakan pesawat Singkat cerita Perjalanan kami sampai di salah satu kota yang ada di sana Dan ini adalah pertama kalinya Aku menginjakan kaki di kota ini Aku pun cukup excited Singkat cerita Aku pun sampai di salah satu rumah yang sudah disediakan oleh kantorku Untuk dijadikan rumah dinas Rumah yang sangat asri Dengan pohon-pohon yang di sekitarannya Dan dilintasi pemandangan sungai Sepertinya Aku akan betah di sini Kami pun mengobrol Dan berbincang ini itu bersama Pak Tommy Pak Tommy adalah guide kami selama tinggal di rumah ini Sampai Pak Tommy menyuruhku pergi jalan-jalan Untuk melihat sekeliling rumah Aku pun akhirnya berjalan-jalan mengitari rumah Dan juga lingkungan sekitar Hingga Kulihat Seekor anjing yang mondar-mandir di sekitar rumah Dan Seperti melihat-lihat ke dalam rumah Dia malah menyalak padaku Aneh Malam pun mulai datang Pak Tommy menyuruh kami semua untuk beristirahat Karena dia tidak tinggal di rumah ini Dia pun meminta izin untuk langsung pulang sambil berpesan Jika ada binatang masuk ke area rumah ini Jangan diusir katanya Langsung tutup saja pintu dan semua jendela Dan jangan sampai Binatang itu masuk ke dalam rumah Hmm Apa maksudnya Anjing yang tadi ya Tadi aku sempat usir Namun Aku tidak diberitahu Malah takutnya Jadi kenapa-napa Pak Tommy pun pergi Tinggal aku dan teman-temanku di rumah itu Aku lihat Jam sudah menunjukkan Lebih dari jam delapan malam Suasana rumah pun menjadi sepi Bisa ku dengar suara-suara binatang malam Yang berkeliaran di sekitar Ah bosan Aku hanya tiduran di sofa tanpa kegiatan Aku pun beranjak ke teras depan Membuka pintu Dan diam di balkon rumah Ah Segar juga udara di luar sini Sampai Aku coba perhatikan ke sekeliling Dan memastikan ada dimana anjing itu Dimana sih Hmm Gak kelihatan lagi Dan tiba-tiba Eh Loh Sejak kapan anjing itu ada di dalam rumah Panik Aku langsung berusaha mengusirnya keluar Hush Pergi 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 Anjing itu malah berlari meloncat Dan bersembunyi entah kemana Aduh Malah masuk ke dalam lagi Ah Emang kenapa sih salah binatang ini Pikir Akhirnya Karena susah juga mengusirnya Aku membiarkannya Yang entah berada dimana sekarang Aku pun kembali bersandar di sofa Sambil memainkan handphone Suasana kembali sepi Bisa ku dengar Suara detik jam yang berdentik Hingga Aku mendengar suara mendengkur Ah Mungkin Itu salah satu temanku yang sedang tidur Sampai ngorok gitu Pikirku Dan Lama-lama Suara itu semakin kencang Dan juga mengganggu Aku pun bangkit dan menuju ke kamar temanku Dan ketika aku buka pintunya Astaga Apa itu Tepat berada di atas temanku yang sedang tertidur Melayang Sebuah sosok yang sangat menyeramkan Suara dengkuran itu Ternyata berasal dari sosok gaib itu Sosok kepala seorang wanita Dengan anggota tubuh manusia yang menggantung melayang dari kepalanya Tanpa Tanpa tangan dan kaki Hanya kepala Dengan badan organ dalam manusia saja yang menggelangku Sosok itu berwajah pucat Dan mulutnya menghanga sambil menjulurkan lidahnya Dan tiba-tiba Sosok itu Menengok ke arahku Lalu Dia melayang menuju ke arahku Sangat menyeramkan Kepala wanita dengan anggota tubuh bagian dalam yang menggantung itu Mendekatiku Dia Sosok itu mengejarku Aku pun berlari sekuat tenaga Dan teman-temanku yang lain Akhirnya terbangun Singkat cerita Aku pun coba ditenangkan Sampai akhirnya Pak Tommy pun datang Pak Tommy pun berkata Bahwa itu Adalah sosok kuyang Hantu kuyang merupakan wujud makhluk Dengan kepala seperti manusia Dan anggota badan Berupa organ dalam tubuh manusia Yang lebih menyeramkan lagi Sosok kuyang Sosok kuyang ini Dapat terbang dan melayang di udara Sebagian orang meyakini bahwa Asal usul dan sejarah dari makhluk ini Bermula dari sebuah ilmu hitam Untuk keabadian yang dilakukan oleh seseorang Sebagian orang lainnya Menganggap bahwa kuyang merupakan jelmaan Dari seseorang yang menganut ilmu hitam Dan pada waktu-waktu tertentu Menjelma sebagai hantu Untuk mencari mangsa Kedatangan hantu ini Memiliki beberapa ciri Dan dia juga dapat menjelma sebagai seekor hewan Baik burung Kucing Anjing Dan lain sebagainya Yang mencurigakan Dan seakan mengintai sesuatu Serta melihat kondisi sekitarnya Jika sudah terjadi demikian Orang-orang Kalimantan zaman dulu Kerap berteriak sambil melempari berbagai benda Baik batu Maupun kayu ke arah kuyang tersebut Itu adalah pengalaman yang tidak bisa kulupakan Sampai saat ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton